Kepolsek Moro Sabak Barat beserta jajarannya mendatangi perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. Kaswari Unggul II yang terletak di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Moro Sabak Barat. Kedatangan Ibdaika Widatmoko tersebut melakukan pengecekan kesiapan menghadapi karhutlah dan mensosialisasikan dan menghimbau tentang bahaya serta ancaman tindak pidana karhutlah. Kepolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur AKB PM MCTPU melalui Kepolsek Moro Sabak Barat Ibdaika Widatmoko mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pihaknya melaksanakan giat pencegahan dengan memberitahukan kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kepolsek memberikan himbawan kepada masyarakat yang membuka lahan agar tidak dengan cara membakar. Pembelada mengetahui kejadian kebakaran lahan dan hutan agar segera melaporkan kejadian itu kepada kepolisian dan TNI. Setiap orang atau pelaku usaha dilaneng membuka lahan dengan cara membakar. Barang siapa yang melanggar akan dapat sanksi pidana Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan dapat didenda 10 miliar rupiah. Dari Jambi, Henry Tribrata TV, Salam Tribrata.